Viral di media sosial, video seorang perempuan panik sedang menelpon mengaku kehilangan uang ratusan juta rupiah. Video ini tersebar di media sosial sejak Jumat 1 Oktober 2021 lalu. Dalam video, perempuan itu mengaku dirampok ratusan juta setelah mengambil uang dari salah satu bank yang ada di pasar Sungai Durian Sintang. Namun ternyata setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, perempuan yang berinisial S.Y. itu rupanya berbohong dan tidak kehilangan uang. Menurut Kapolsek Sintang Kota, Ibtu Sutikno, S.Y. warga asal Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, ini malah menghabiskan uangnya untuk main judi online. Tidak tanggung-tanggung, total uang yang telah dihabiskan S.Y. untuk bermain judi online rupanya mencapai 412.523.000 rupiah. Panik mengaku dirampok tersebut hanya siasat S.Y. untuk mengelabui rekan bisnis dan temannya, karena uang tersebut merupakan modal usaha yang dititipkan kepadanya. Kapolsek mengatakan S.Y. kini telah mengakui kesalahannya yang menggunakan uang orang lain tanpa izin untuk bermain judi online. Di hadapan, polisi S.Y. mengaku bersedia membayar uang yang telah digunakan tersebut dengan cara mengangsur sebesar 20 juta rupiah setiap awal bulan kepada rekan bisnisnya. Korban menunjukkan bahwa uang tersebut hilang di dalam mobil. Namun penyidik tidak begitu percaya karena ada beberapa kejanggalan, karena kuncinya tidak dirusak sepenuhnya, masih bisa dikunci kembali. Kemudian penyidik langsung interrogasi kepada korban. Apa yang disampaikan korban, jawabannya berubah-ubah. Disitulah penyidik mengambil kesimpulan, selanjutnya menyita handphonenya. Dan disitu diketahui bahwa di dalam handphone telah dilakukan transaksi. Transaksinya yaitu untuk judi online. Dari Sintang, Hendriono memberitakan.